Halo, Assalamualaikum udah, di video kali ini saya akan membuat bolu koko pandan atau bolu coklat pandan Bolu koko pandan ini saya buat dengan menggunakan 2 telur ya, teksturnya lembut, rasanya gurih dan manis Bagaimana caranya? Tonton videonya sampai habis ya Oke, langsung aja ke videonya, jangan lupa like, komen, dan share Untuk bahan-bahannya ada 100 gram tepung terigu atau sekitar 6 sendok makan, 100 gram gula pasir, 100 gram mentega yang leleh, 1 sendok teh, SP, 1 vanili, pasta pandan, pasta coklat, santan, dan 2 putir telur Untuk loyangnya ukuran 20 x 10 cm ya Pertama, sisihkan dahulu bahan-bahan yang tidak digunakan Pecahkan 2 butir telur tadi Ditambah SP dan gula, kemudian kocok Dengan menggunakan mixer kecepatan paling tinggi ya Mixer dengan kecepatan paling tinggi Kurang lebih selama 10 menit hingga putih berjejak Terima kasih telah menonton! Setelah mengembang, kemudian matikan mixer Masukkan tepung terigu, vanili, mentega yang dicairkan, dan santan secara bergantian Selanjutnya, mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah Bisa juga dengan diaduk pakai spatula Masukkan tepung terima kasih telah menonton! Masukkan tepung terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian ya Yang satunya untuk diberi pasta coklat dan yang satunya untuk diberi pasta pandan Kurang lebih sebanyak 1 sendok makan seperti ini ya Kemudian aduk perasa pandan dan coklatnya dengan adonan hingga rata Terima kasih telah menonton! 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 mata pada loyang dan jangan rupa untuk sebelum dikukus nanti loyangnya dihentak-hentakan ya agar gelembung udara yang ada di dalam loyang bisa keluar dan hasilnya nanti bisa lebih cantik kukus pada panci untuk merebus yang sebelumnya airnya sudah mendidih gunakan api yang sedang cenderung kecil jangan terlalu besar ya agar nanti adonannya tidak bergelembung kukus selama 5 menit setelah itu buka dan masukkan adonan yang kedua yaitu adonan yang pandan lalu ratakan kembali dan kukus hingga adonan matang selama kurang lebih 20 menit nah ini adonannya sudah matang ya kuenya untuk memastikannya lagi sudah matang atau belum bisa menggunakan tes tusuk nah jika sudah tidak lengket berarti itu sudah matang kemudian kita angkat dan kita taruh di wadah bisa diberi topping sesuai dengan selera bisa mesej bisa keju ataupun yang lainnya nah kuenya sudah jadi selamat mencoba semoga video ini bermanfaat kuenya ini lembut ya meskipun hanya dengan menggunakan dua telur teksturnya padat namun tetap lembut rasanya manis dan gurih sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati